halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman lama banget kita nggak jumpa ya mungkin hampir lima bulan ya kayaknya aku nggak update video ke teman-teman semua karena saya ada urusan ya di luar peryoutuban Oke kali ini kita langsung update ya ini kita lagi di pasar daerah burung Bajinga Purwokerto buat teman-teman sekitaran daerah Purwokerto mungkin udah apal banget ya daerah ini tapi saya buat video ini mungkin orang yang di daerah atau di luar Purwokerto bisa nanti kapan-kapan main ke Purwokerto buat review atau lihat-lihat burung di sini Oke ini saya sudah ada di dalam sini tuh banyak banget ya teman-teman ada burung-burung hasil kebanyakan kebanyakan itu dari hutan daerah gunung selamat ya ini ada burung-burung hasil daerah gunung itu ada burung-burung sejenis burung mantenan burung latik ya ini banyak banget nih lumayan rame ini teman-teman selain itu juga ada bulung robert ini nih nah ini ada wiceh nih ada burung wiceh ada burung lombokan yang banyak kan memang hasil pikat dari warga-warga daerah lereng gunung selamat teman-teman di sini juga paling banyak ini hari Minggu tadi saya lihat-lihat sebelum saya membuat video ini itu banyak banget burung perkutut ya jadi buat teman-teman yang mau beli burung perkutut hari Minggu ke pasar Bacingah itu sangat bagus ini tadi ada burung perkutut banyak banget hampir serak itu isinya burung berkutut semua tapi nanti ya di belakang ini pertama kita lihat ini ada gelatik ini ada burung gelatik ada burung nah ini burung sereng-serengan kalau disini sejenis burung kutilang nah ini teman-teman ini dia nih setiap kandang itu berisi banyak banget burung perkutut ya ada yang pemulai dari warna coklat warna putih warna abu-abu itu ada jadi banyak varian rasa atau varian pilihan ya kok rasa malah kayak permen ya banyak banget pilihannya ya buat teman-teman yang suka perkutut ini juga ada yang jualan burung-burung yang udah pada gacor teman-teman jadi buat teman-teman yang mungkin enggak mau merawat burung dari bahan itu bisa kalian beli aja yang udah dipadar gantungin ini biasanya udah pada gacor-gacor banget ya tapi mungkin kita harus merogok kocek lebih dalam ya karena harganya tetap lebih mahal dari harga burung bahan seperti yang tadi review di depan ini banyak banget nih ada burung-burung ada kacor ada kebudang ada apa aja ya jadi silahkan bisa dipilih-pilih selain burung nah ini ada orang ini ini kebanyakan orang daerah pasar itu melihara burung udah gacor juga dibawa ke pasar untuk dijual belikan buat yang mau beli sangkar juga ada tuh ada ada sangkar ini juga ada burung emprit ya emprit packing ya mungkin buat yang diwarna-warna itu yang dipasar-pasar ya Nah ini contohnya nih ini burung anis bata yang udah rawatan ya terbukti itu udah makan pur ya teman-teman itu juga disini dijual belikan ya ini biasanya perorangan ini ya datang ke sini buat bawa burung nah kalau di depan ini teman-teman ini adalah ngopi-ngopi buat yang mau ngopi ada bakso juga ada jadi lengkap ya habis beli burung mampir buat makan atau buat ngopi itu cocok banget Oke terima kasih ya videonya mungkin sampai sekian dulu sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya ya temen-temen dukung terus channel ini dengan cara like comment dan subscribe nya Terimakasih